di tengah kondisi seperti ini, di tengah polarisasi masyarakat, dua kelompok besar. Bagaimana respon Bapak ketika ada yang menawarkan Bapak untuk jadi Presiden? Rosi, saya ini dilantik oleh Presiden sebagai Panglima TNI. Saya dulu penyanyakan bahwa setiap prajurit pernah disumpah. Taat kepada atasan, tidak pernah perintah atau putusan. Presiden memerintahkan saya sebagai Panglima TNI, TNI sebagai perekat kemajumungan, kebenekaan, dan persatuan. Jadi Bapak gak mau jadi Presiden? Atau belum? Tidak mau. Tidak etis. Saya dilantik oleh Presiden, dipercaya oleh Presiden, kemudian saya berambisi menggantikan Presiden. Bagaimana union-union saya nanti? Mereka gak bisa bangkit. Ternyata TNI berbebas sesuatu hanya untuk kepentingan TNI, tidak? Kepentingan TNI adalah kepentingan darah.